Intro Nah karena ini acara ulang tahun, kita tidak akan memberatkan tamu-tamu kita dengan presentasi Kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu-tamu kita Yang pertama kita akan mengundang Bapak Dr. Doni Hendrawan Beliau adalah Kepala Kantor Cabang Utama BPJS Kesehatan Yogyakarta Selamat datang Pak Doni Kita beri aplaus untuk Pak Doni Kemudian yang kedua kita akan mengundang Dr. Ahmad Yuryanto Beliau Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Kita beri aplaus dulu beliau Aplausnya harap dua kali sekali lagi Kenapa? Karena beliau menembus banjir kemarin ya Untuk sampai di sini Untuk bisa survive ya ini kita harus beri apresiasi Kemudian yang berikutnya Kita akan mengundang dari Semeru Bapak Asep Suryahadi Silahkan Pak Ya Pak Asep ini sudah mengirimkan CV Ini kira-kira tebalnya 15 halaman Jadi kalau saya bacakan nanti waktunya habis Selamat datang Pak Dan terakhir kita undang Prof. Laksana Trisnantoro Sebagai Ketua Board PKMK Ya Ya jadi Bapak-Bapak Maaf ini secara gender gak balance ya Karena ini laki-laki semua gitu Bud jadi balancer di sini Jangan Ya Jadi Bapak-Bapak Kita akan melihat dan kemudian memberi komentar terkait dengan beberapa yang sudah disampaikan tentang outlook PKMK Tapi sebelum itu saya kira audiens di sini perlu juga mengenal kita satu persatu Ya kepada Pak Doni mungkin bisa bercerita Pak Itu ada mic-nya di sana Ya Bapak sudah berapa lama di Jogja Kemudian kantornya di mana Ya baik Dok terima kasih Selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Jadi lucu nih disuruh meregerakan di sini Baik saya Doni Lengkapnya Doni Hendrawan Kebetulan Saya seorang dokter Tapi itu dulu Masa lalunya Dokter beneran Sekarang udah jadi dokter Di depan komputer Aslinya dari Medan Tapi Tidak punya marga saya Tapi margarin saya punya di rumah Tapi marga tidak punya Jadi saya tamat dari USU Dari FK USU Kemudian Saya waktu itu masih kena PTT Saya ke Aceh Zaman-zamannya masih ada Agam waktu itu Jadi saya tugasnya di Polosi Melu Polosi Melu itu kalau Dari Tapak Tuhan itu kita nyebrang Waktu itu pelaburnya bisa ditapak Tuhan Dari Melabuh itu saya ke sana itu 14 jam dulu Sampai di sana dulu saya pikir Saya udah sampai Dengan senang hati saya pikir udah sampai Dan datang petugas teman-teman Yang jeput itu kan Saya pikir naik mobil pusat mas Ternyata enggak Saya ada kendaraan dinasnya YT110 Dan ke dalamnya Lima jam lagi Waduh Dan disitu saya pertama kali menyesal Menjadi seorang dokter Nyesal banget saya Saya cukup bayang Sepanjang perjalanan saya cukup bayang Enak banget ya teman-teman Cari ekonomi Kerja di kota Soalnya mesti begini Tapi ya akhirnya Itu jadi satu pengalaman yang menarik Dua tahun di sana Terus saya sempat jadi PNS Di Bungkulu Terus saya hanya Murtad Saya pindah ke Dananya keterusan sampai sekarang Di sini Pendidikan S2 nya Kemarin saya kebetulan Dapat S2 di Amerika Di Apa Di Georgia School Apa Georgia State University Di School of Public Health Judusannya saya di Health Policy Dan Management Tapi fokusnya ke Financing Mungkin itu saja kali dok ya Oke pak Jadi bapak sudah berapa lama di Jogja nih pak Di Jogja saya start di sini itu Oktober 2013 2013 Ya sebelumnya saya di kantor pusat Dari Sepulang training di Jerman setahun itu 2009 Awal Januari Saya sudah di kantor pusat Ya Dan kebetulan kemarin ikut tim awal Untuk pembentukan persiapan Untuk JKN Oke pak Terus tadi yang terakhir belum dijawab pak Yang kira-kira jadi pikiran bapak Hari-hari ini apa nih Kaitannya dengan BPJS Dengan BPJS ya pak Ya tentunya Ini masa-masa yang Menantang ya Challenging pak Jadi kalau di kami Challenging Mohon maaf ini Kalau gak jadi challenge Jadi anjing gitu ya Ini gaya medan Gaya medan Jangan kaget Jadi menantang betul Karena Kalau kita lihat juga flashback Ke banyak negara yang sudah Melewati tahap ini Hal yang menantang Tahun-tahun pertama ini Sangat menantang sekali Karena Di sini kita harus Mengubah regulasi Yang paling penting Sebenarnya tahun pertama Adalah mempertahankan Sustainabilitas Karena itu yang jadi Satu hal yang Apa Yang menjadi concern ya Bagaimana kita Berupaya agar program ini Tetap berjalan terus Tapi tentunya Tidaklah mengurangin Manfaat yang sudah berjalan Jadi ini tantangannya Oke Baik Tapi kira-kira bapak Ditempatkan di sini Ada desain dari pusat gak pak Karena kan di sini ada PKMK nih Yang kritis terhadap BPJS gitu Terus ditaruh bapak Yang orang Medan gitu ya Biar agak imbang gitu Kalau ada diskusi gitu Mungkin desainnya Supaya saya belajar ke UGM kali Oke Kita beri plus dulu Untuk Pak Doni Ya berikutnya kita Akan berbicara sedang dengan Pak Ahmad Yuryanto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Ahmad Yuryanto Saat ini Mendapatkan amanah Untuk menjadi Kepala Pesat Penanggulan Krisis Kementerian Kesehatan Sejak September 2013 Dan 28 tahun sebelumnya Saya berdinas di TNI Angkatan Darat Oh Jadi kemudian alih status Jadi angkatan berapa dulu Pak TNI Pak? Lifting berapa? Jadi pada waktu saya lulus dari FKUNER Kebetulan Mungkin begitu lulus Saya seneng terus cepat-cepat lari Mau pulang Dilihat sama tentara Kok larinya kencang Tangkep aja jadi tentara Jadi masuk di Wamil dulu Alhamdulillah Sudah Diberi kesempatan untuk berdinas Di 10 provinsi 14 kota Dan Dalam 13 tahun pertama Berada di Satuan Operasi Dan kemudian lebih banyak Menjadi Tukangnya Kementerian Kesehatan Terkait dengan Penanggulan Bencana Baik di dalam negeri Maupun di luar negeri Bagian disuruh Dan sudah barang tentu Ada Dongkolnya juga Sehingga Menjadi orang yang Paling kencang protesnya Tidak tahu Mungkin Ini adalah Sebuah Hukuman Sekarang disuruh Menyuruh orang Dibalik Dibalik Biar kapok Kami lihat bahwa Sangat menarik Di Manajemen Penanggulan Bencana Di negara kita ini Karena Saya cukup lama Berada di Sisi pelaksana Yang kemudian Melihat bahwa Permasalahan-permasalahan Muncul di lapangan itu Justru Tidak terlihat Terantisipasi Di dalam Perencanaan Yang dilakukan oleh Kementerian Sebagai contoh Yang Konkret Konkret adalah Pada waktu 2004 Diperintahkan Untuk segera Berangkat ke Nabiri Jam 11 pagi Dipanggil Menteri Jam 5 sore Sudah masuk Pesawat Dan kemudian Berangkat Menuju ke Biak Dengan Dua Hercules Yang semuanya Sudah disampaikan Bahwa Repetate Assessment Sudah mengatakan Nanti di Biak Sudah ditunggu Ferry Ferry yang akan Menyeberangkan Ke Nabiri Sampai di Nabiri Nanti sudah Disiapkan oleh Kepala Dinas Di sana Dan kemudian Kita tinggal Menggelar dan Operasional Namun Sampai di Biak Tidak ada apa-apa Sehingga Terpaksa Dengan Menggunakan Akal Kita bisa Membajak Satu Ferry Untuk kemudian Kita bacak Kita paksangan Terkena Nabiri Sampai Di Nabiri Pun ternyata Dermaganya Patah Sehingga Kemudian Dipongkar Dengan Cara Yang bisa Kita lakukan Setelah Sampai Di kota Nabiri Seluruh Korban Yang ada Nonton Kita Karena Ternyata Kita sudah Dimasukkan Di tempat Itu Padi hari H plus 10 Sehingga Kita Menjadi Hiburan Yang menarik Dari korban Bencana Pada waktu itu Melihat Kita Angkat-angkat Tenda Angkat-angkat Barang Kesana Kemari Bingung Nyari Tempat Diklar Dimana Padahal Pengungsinya Sudah mau pulang Sudah mau pulang Sebenarnya Bukan mau pulang Malah mendatangi Kita Kan ada Tontonan baru Mau pulang Juga Rumahnya Sudah Amruk Tidak ada Lagi yang Dilihat Kok ada Orang Bekerja Mendirikan Tenda Kemudian Sibuk Kesana Kemari Ini Tontonan yang Menarik Sehingga Mereka Nonton Kita Sampai Dua Minggu Mereka Nonton Dan setelah itu Mereka Memanfaatkan Tenda kita Untuk Ungsi Boleh Nggak Kami Ikut Disini Karena Pasiennya Tidak ada Kami Diperintahkan Untuk Memimpin Tim Siaga Bencana Yang Diantaranya Ada Dokter Ahli Jiwa Psikiater Yang Asumsi Dari Jakarta Adalah Bahwa Disana Akan Banyak Sekali Muncul Masalah Kesehatan Jiwa Terkait Dengan Mereka Harus Tidur Di Luar Dan Sebagainya Ternyata Setelah Sampai Disana Alhamdulillah Kita Bisa Bertahan Selama Dua Minggu Dokter Ahli Jiwanya Nggak Sakit Dan Kemudian Setelah Dua Minggu Nggak Tahan Lagi Dia Minta Pulang Kita Pulangkan Ini Yang Menarik Dan Sekarang Saya Berada Di Lembah Itu Kemarin Survive Karena Kita Sudah Berhitung Bahwa Ini Akan Keatas Oleh Karena Itu Sebelum Jam Dua Saya Pak Asep Juga Nekat Menjadi Pengungsi Lari Ke Jogja Saja Bapak Supaya Kita Nggak Kena Banjir Alhamdulillah Kita Bisa Melihat Matahari Disini Beberapa Hari Kita Tidak Bisa Melihat Di Jakarta Dan Saya Sudah Telepon Kantor Banyak Sekali Berita Disana Saya Katakan Saya Mungkin Di Jogja Ada Kegiatan Sampai Seminggu Mungkin Sambil Banjirnya Selesai Saya Kira Demikian Oke Terima kasih Kita Beri Plos Dulu Pak Ahmad Berikutnya Pak Asep Suryahadi Ini Mesti Serius Semeru Silahkan Pak Baik Terima Kasih Nama Saya Asep Suryahadi Mungkin Saya Disini Satu Satunya Orang Yang Bukan Dokter Jadi Saya Merasa Tenang Disini Kalau Sakit Banyak Yang Nolong Sayangnya Dokter Tidak Praktek Semua Pak Bapak Salah Tempat Ini Tidak Ada SIP Pak Dengan PKMK Kami Mengenal Sejak Kami Sama Sama Menjadi Mitra Di Knowledge Sector Inisiatif Mungkin Awalnya Sekitar Dua Tahun Yang Lalu Awalnya Kenal Dengan Bu Putu Dan Pak Yodi Tapi Kalau Dengan Pak Laksono Saya Sudah Kenal Agak Lama Ya Pak Karena Sering Menjadi Sama-sama Sumber Dalam Seminar Pak Jadi Pak Laksono Sering Beredar Di Jakarta Kalau Disini Gelarnya SPS Pak Spesialis Seminar Ya Bukan Spesialis Sara Pak Spesialis Seminar Baik Saya Merasa Terhormat Sekali Berada Di Ruangan Ini Terima kasih Atas undangannya Boleh cerita sedikit Pak Semeru ini gimana Pak S-E-S-M-E-R-U Mungkin kepanjangan Atau ini mau cerita soal Gunung Semeru yang tinggi Tempat Dewa-dewa ada di sana Karena Ting-Teng Gitu Kami memang sering Salah artikannya Kalau orang baru kenal Banyak yang menyangka Saya ini geolog Ali Ali Gunung Afi Jadi Semeru ini Asal-muasalnya Didirikan pada saat Krisis ekonomi Tahun 98 Waktu itu Pemerintah Bersama dengan Beberapa Donor Merasa perlu Dibentuk Satu Unit Untuk memonitor Dampak sosial Dari krisis ekonomi Pak Krismon pada waktu itu Maka dibentuk Satu unit Yang dikelola oleh Bank Dunia Yang namanya Social Monitoring And Early Response Unit Disingkat jadi Semeru Nah Jadi unit ini Menjadi unit Di Bank Dunia Kira-kira selama Dua tahun Sampai akhir tahun Dua ribu Dianggap krisisnya selesai Kemudian dibubarkan Nah Kami staff di sana Berasa sayang Kalau bubar Jadi kita Udah kita nekat aja Kita bikin Lembaga independen sendiri Kita ambil nama Semerunya Tapi kepanjangannya Nggak kita ambil Jadi kita tambahin Semeru Research Institute Itu sejarahnya Jadi Semeru ini brand ya Pak Sudah bukan lagi Kepanjangan seperti dulu ya Betul Jadi kalau ditanya Semeru itu apa ya Tidak ada kepanjangannya Sekarang Oke Kita beri plus Pak Asef Terakhir Pak Laksono Saya yakin Bapak Ibu sudah kenal semua Jadi kalau yang Diceritakan Pak Laksono Mungkin Bapak Ibu lebih ngerti Dari Pak Laksono sendiri Gitu ya Ya segera emang Ini ya Untold story-nya memang menarik ya Waktu Nah ini ada Pak Rosi disini Waktu saya di Di apa Didekat Pak Rosi jadi dosen ya Dan masuk di Mana Pak CCHC Pak ya CCHC waktu itu Ada proyek ya Proyek besar Yang Dari Ford Fulisian Karena Pak Rosi itu Emang dulu Ahli betul untuk Menarik donor-donor besar Tapi problemnya dengan donor-donor besar Kalau donor-donor habis ya Kadang-kadang usah untuk nyambung lagi Nah antar story-nya Pak Rosi Saya Kalau ketemu sama donor-donor Susah Karena belum punya nama Jadi Ketika PKMK didirikan Udah lah Kalau Pak Rosi Kayak apa Semacam Pedagang besar Saya Pedagang kelontong aja lah Tau ya Jadi Pembelinya PKMK itu Gak besar-besar Bukan seperti Ford Fulisian atau apa ya Tapi Kecil-kecil Tapi banyak Jadi ada rumah-rumah kecil-kecil Yang datang ke PKMK pada awalnya ya Nah Dengan Model seperti ini Itu ternyata memang Lebih Apa ya Sustain ya Ternyata memang Apa Pembelian itu banyak sekali Jadi Ini kayak Pabrik Apa Pabrik Konsultasi Memang Ini jadi Mass production Nah Makanya ini Tapi sekarang Sudah berubah Sekarang Jadi Kita udah masuk Lagi Juga Seperti yang Parusi dulu ya Jadi ada banyak Donor besar juga Yang masuk ke UGM Saya yakin Sebenarnya juga Ada donor besar Ada donor besar Tapi juga ada Klien kecil-kecil Nggak Ya Jadi Nah Makanya balancing Antara donor besar Sama Klien yang Kecil-kecil ini Ini saya kira Yang bisa menjamin Kita itu Untuk Hidup terus Sangat panjang Jadi kalau kita hanya Donor besar Atau sebagian Terus ya Kita nggak akan Bisa hidup panjang Ini yang Antor story Kita beri plus dulu Untuk Pak Laksono Jadi Bapak Ibu Ini tadi daftar Sedikit cerita singkat Tapi kita bisa lihat Kesimpulan yang sama Bahwa beliau-beliau Berempat ini Juga melewati Masa sulit Gitu ya Ini Pak Doni Masuk ke Simelu Kemudian Pak Ahmad Di Nabire Pak Sef harus survive Pak Laksono Harus jadi Pedagang ke Lontong Ada banyak sekali Pengalaman-pengalaman Yang Akhirnya kita tarik Kesimpulan Kalau memang Mau jadi besar Seperti ini Harus survive Dari kecil Oke Ini pelajaran Untuk yang muda-muda Mungkin ya Oke Kita masuk ke acara Yang serius sekarang Ini kita mulai Ini tadi belum Oke Yang pertama Mohon maaf Bapak dan Ibu Dirjen Gizi dan KIA Tidak bisa hadir Karena tadi Sudah disampaikan Pak Yodi Beliau ada acara Dengan wakil kita Wakil rakyat Di Jakarta Oke Mungkin untuk Pak Doni dulu Pak Doni Ini kan CKN Tadi Pak Doni cerita Sekarang pesertanya Sudah 133 juta Pak ya Sesi akses Sudah sangat luar biasa Tapi Kita disini ada Pak Hanevi Pak yang selalu menyoroti Soal mutu pelayanan Ini gimana Kalau menurut Pak Apakah sudah Imbang antara Kuantiti dari Peserta Dengan kualitas layanan Yang memang Terjadi di lapangan Gimana Pak Baik Terima kasih Jadi Secara umum sih Kalau lihat dari Keseimbangan antara Biaya yang sudah dikeluarkan Dengan mutu Itu memang masih Menjadi satu hal Yang memang masih menjadi Fokus perhatiannya kami BPJS selaku pengelola Karena memang Di banyak tempat ini Kita masih melihat Adanya hal-hal yang memang Tanda petik itu memang Tidak sesuai Itu kurang sesuai Kita anggap Contohnya Kita masih menemukan Adanya kasus-kasus Readmisi Yang tanda petik Memang mungkin terjadi Yang memang Dalam tanda Dalam kondisi Dimana katakan Seorang provider Berupaya untuk Mendapatkan sesuatu Yang lebih Sehingga dia melakukan hal itu Nah memang hal ini Tentunya masih menjadi PR besar bagi kami Jadi Kami itu dalam Menghadapi ini Dan kami juga Terus tanggungan sudah dipanggil oleh KPK terutama Jadi Direktur pelayanan itu sudah dipanggil Pak Dirut juga sudah dipanggil oleh KPK Agar lebih memperhatikan bagaimana Memastikan agar Mutu pelayanan tambahan Di tingkat primer Itu memang Sesuai atau sepadan Dengan alokasi B yang sudah Disampaikan Karena memang Kalau kita lihat sekarang Struktur biaya itu primer itu Sangat besar sekali Dulu itu Waktu zamannya Askes itu Kita masih berada Di sekitar 8-9 Sekarang itu sudah 15% Itu alokasi dana itu Sudah sampai ke Tingkat lain primer Jadi Memang salah satu Rekomendasi KPK kemarin Adalah agar BPJS Membuat sistem Untuk memastikan agar Mutu pelayanan yang disampaikan Itu tentunya Sepadan lah Sepadan dengan Baiknya Yang sudah disampaikan Itu tadi Tapi kalau kita lihat Mutu pelayanan itu Sebenarnya Range-nya juga luas Apa semua mau dicapai Dan kira-kira kapan itu Mau difokuskan Karena sekarang kayaknya Masih ke soal peserta ya Iya Baik Tapi tentunya Tidak ini ya Setelah semerta Tentu ada tahapan-tahapan ya Jadi Sekarang itu Untuk tahun pertama Dan kedua ini Memang kita masih Sampai pertengahan tahun Kedua ini nanti Kita masih fokus pada Upaya pembinaan Input dan Menyentuh juga Dari prosesnya Jadi Inputan itu tentunya Dan proses kredisialing saat ini Jadi kalau kemarin kan Januari 1st 1 Januari itu 2014 Kita Ya mau gak mau Menerima semua Faskes yang sudah Bekerjasama dengan Kelompok sebelumnya Yaitu Jamso Stek Kita gak melakukan kredisialing Waktu itu Kita hanya melakukan kredisialing Media November itu Hanya untuk melihat Memetakan Kondisinya sebenarnya Tapi kita tidak melakukan Tidak mengatakan bahwa Nanti kalau lihat cukup Yaitu kita tidak Kerjasama Enggak Kita terima semua saja Nah sekarang Sekarang kita sudah mulai melakukan Yang namanya kredisialing Yang sesungguhnya Nanti Kita akan mulai melihat Dan kita akan mendorong Untuk agar Teman-teman yang mungkin Belum memiliki Atau melengkapi itu Agar segera Mulai membenahin Hal itu Jadi Ini kita Diminta Diundang datang ke BPJS Untuk masalah mutu Dan Biaya Kendali mutu Dan beli biaya Tapi saya bilang pada waktu ini Ini Aturan kendali mutu Dan beli biaya itu Sangat sumir Sumir apa ya Sumir itu Supervisial ya Tidak Kalau kita lihat Di dalam konteks Undang-undang BPJS Dan undang-undang SIS Itu Aturannya tidak cukup kuat Sumir tadi Nah Padahal ada fraud Yang mengancam Di Apa Rujukan dan juga Di primer ya Nah ini yang menarik Reaksi pertama Dari berapa orang petinggi Di KMNK Sama BPJS juga Dan juga Peneliti Kebijakan itu Intinya Menyalahkan saya Pak Lasnod Jangan nakuti kita Saya balik Bapak Pak 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 Sherza Saya Sebagai konsultan Kalau anda Sebagai Apa Polisi maker ya Anda ingin Jawaban yang Angin surga semua Atau Yang sampai The worst Jadi skenario terburuk Saya Mara sumber Yang akan memberikan Dari Yang paling baik Sama yang paling buruk Skenario Termasuk fraud tadi Dan bukti-bukti Di semua negara Di dunia Begitu pakai model Klaim Inasih Bci Di RG Itu selalu ada Fraud Nah, awal-awal tidak begitu paham Tapi beruntung kita, bukan beruntung ya Memang UGEM sudah, satu tahun sebelumnya dengan KPK kita banyak hubungan Banyak riset juga ya Akhirnya kita kalmahnya sama-sama dengan KPK Jadi, untuk tadi Sehingga ketika teman-teman WIBJ juga diundang KPK Bukan dipanggil sebagai tersangka ya Tapi sebagai pencegahannya Itu baru mulai juga melihat bahwa ini masa serius Nah, inilah jadi proses tadi yang menarik ya Jadi, kita sebagai konsultan yang independen tadi Harus memberikan apa adanya Apa yang mungkin terjadi Tapi ada konsultan yang hanya ingin Terima, apa, senang PPJS-nya Supaya kontrak sebagai konsultan itu di Apa, diperpanjang Jadi ya seperti itu Kalau Anda tidak suka dengan ini ya Selang saja, tidak usah undang saya lagi Jadi, main-main terus selang saja ya Nah, kemudian situasi sekarang Yang vote sudah mulai dibahas Untuk jadi perdoman dan macam-macam ya Tapi sekarang yang masih menjadi masalah Itu yang menyangkut cuma etika Dan juga ada bahayanya nih Pak Ketika dana PBI ya PBI ya Pak Dunia Yang itu masuk ke Primer dan juga sekunder Yang belum jelas mutunya Tapi juga ternyata Pembanggunaan dana PBI itu Untuk dana terpencil itu rendah sekali Karena totalnya kan kalau tidak salah Yang memakai hanya 4 persen dari 100 persen ya PBI dan yang X PT ASKES ya Sementara yang non-PBI mandiri Yang pekerja bukan penerima upah Itu klaim rasionya sudah sampai 1300 persen ya Betul ya Pak Dunia Nah ini pertanyaan menarik ya Saya ditanya Gimana itu dengan anggaran PBI tadi Angguran PBI itu dari APBN Dan untuk by name dan by address Kalau di daerah tertentu seperti NTT atau Solusi Barat ya Itu dana itu tidak sampai Karena tidak ada akses tadi ya Kan bisa kemudian ada sisa ya Ini yang sedang dititik lagi ya Nah sisa dana itu bisa nggak dipakai untuk Membayari Orang-orang kaya di Jogja Yang mungkin Pak Duri tahu ya Yang menjadi anggota PPJS Non-PBI mandiri Yang klaimnya tinggi ya Pak ya Kan rugi itu PPJS Untuk melayani kelompok yang non-PBI mandiri tadi ya Nah ini boleh nggak nih Nah ternyata ada 2 undang-undang Kalau ahli undang-undang yang pro undang-undang APBN Dia mengatakan bahwa Hati-hati dengan PPJS Dia menggunakan dana APBN tanpa ada Kendali sampai ke sana Termasuk mutunya Tidak ada Apa Akuntabilitas Tapi ya pendapat kedua Yang Ini ada undang-undang PPJS Dimana single pool Di Rich Bapak di TV mana Saya lupa di Hati TV ya Nanti maaf juga akan didiskusi seperti ini Nanti ada Dari teman-teman dari Faktas Ekonomi dan Bisnis Dia melihat bahwa Tidak boleh ada subsidi dari APBN Yang diterima orang kaya Ya Di PPJS Dan mutunya tidak bisa ditanggung jawabkan Ada floor dan sebagainya Itu mereka kencang sekali untuk 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 seperti itu Tapi di sisi lain juga ada yang mengatakan bahwa Nah Ini haknya PPJS Karena uang sudah Masuk dalam satu pool Oke Selain lagi Ini ketika kita masuk dalam Monitoring kebijakan tadi Itu hal-hal seperti ini Menjadi sekarang jadi muncul Yang Yang perlu kita Waspadai Tapi selain lagi Hubungan kita dengan PPJS itu Saya selalu bilang Ada teman-teman di PPJS Pusat Dan di daerah Tolong saya jangan dianggap musuh ya Karena memberikan semacam Apa Hal-hal yang tidak menyenangkan ya Berita tidak menyenangkan Tapi Justru kita sebagai Orang independen itu Memberikan hal-hal yang Klien kita itu harus mikir betul Jangan kasih Semuanya itu angin surga Itu yang paling bahaya Oke Kalau istilahnya Pak Rosi Ada dua jenis konsultan Pak Konsultan pertama itu Konsultan terang terus Dan konsultan terus terang Kita berarti harus jadi konsultan yang Terus terang Bukan yang terang terus Tapi Gimana kira-kira Pak Dodi Kalau prinsip social health insurance nya Gimana ini Baik Jadi memang Terus terang Pelabasono sekarang ini banyak terlibat Dan banyak berkoroborasi dengan kami Memang memberikan masukan Terutama untuk Penanganan atau Membangunan suatu sistem pencegahan Fraud terutama Memang Ya kita tidak bisa pungkiri juga Kami juga sebenarnya Waktu di ASKES Sudah Sudah sampai kepada tahapan Dimana memang Fraud adalah salah satu Apa namanya Lemak yang memang harus Pelan-pelan dijaga Jangan sampai terlalu banyak Endapan di sana gitu Karena memang Dicegah jangan sampai Mengendap juga tidak bisa Pasti tetap akan ada Ya jadi Kalau boleh saya flashback sedikit Itu memang waktu di ASKES Kami sudah mempunyai Apa Karena waktu itu kita di pusat Jadi kita membuat anggaran Kita sudah Menghitung itu sekitar Insiden fraud Di eranya ASKES itu Sekitar 5-6% Memang awalnya Setuju Tapi karena mungkin Polanya sudah berjalan Cukup lama Dan kita sudah bisa Mungkin lebih ini Jadi memang Kita masih lebih Antara 5-10% Tapi kalau memang Untuk era baru ini Memang kita belum punya Gambaran yang real Artinya memang ini yang kami Kami juga bersama dengan Pak Pelaksana Nanti menghitung Kira-kira berapa potensinya Walaupun Kalau untuk kasus Jogja sendiri Itu hitungan kami adalah Kira-kira besarnya 6% Dari total biaya yang kami Apa kan Sudah kami Sampaikan itu Kami terindikasi sebagai Red flag Atau bendera merah Artinya kami belum Bisa memastikan Buat itu fraud sebelum Ada investigasi lebih dalam Tapi kami sudah Menikasikan Karena contohnya Kemarin ada satu kasus Ada penagihan Biaya operasi Perlepasan Perlingketan Tapi pesertanya Primi grafida Nah ini kita bingung Primi grafida Perlingketannya Di mana gitu Itu yang Itu yang kan Indikator yang Yang mungkin Tidak begitu sulit Untuk dilihat Dan terutama Membanyak masalah Sekarang ketepatan coding Nah terkait dengan memang Dalam konteks Yang namanya program sosial Kalau saya sih Memang ini salah satu tantangan Program sosial itu memang Kalau belum dia menyentuh Semua masyarakat Memang akan terjadi Yang namanya freerider Memang Ya itulah freerider Penunggang gratis tadi Dia mau Dia bisa manfaatkan Betul kata Prof Laksono Bahwa memang Kalau kita lihat Dari jumlah FKTP saja Prof Itu memang di NTT Itu cuma Gak sampai 50 FKTPnya Sementara kalau di Jogja Katakan itu kita sudah punya Punya hampir 300 FKTP Itu kan jauh sekali Jauh Tapi juga kalau kita lihat Dari data yang kami punya Segmen penduduk Yang paling banyak Manfaatkan Ditilisasi Di DIY Yang asli DIY Itu PBI sebenarnya Justru yang mandiri Yang banyak ini Datang dari luar semua Maka saya sampaikan Kalau di acara Forkom dengan Bupati Wali Kota itu Saya sampaikan Bapak Ibu Jangan lupa ini Ada medical tourism Yang bisa dikembangkan Sebagai PA di daerah ini Karena Ternyata kalau data BPJS Menunjukkan Data kita di Jogja itu Menunjukkan Yang justru banyak Di luar Apa yang memanfaatkan Dari luar DIY itu adalah Orang-orang mandiri tadi Memang betul Klaim rasio untuk PBPU itu Sudah Kalau dibandingkan Dengan non-PBPU itu 1.258 persen Karena memang dia Apa namanya Memang Beli Nah memang tantangannya Sekarang kami ingin Menjaga Agar Dia harus tetap Rutin mengiur Ini tantangannya Karena Mungkin dia pakai sekarang Di depan Kos kita keluar di depan Tapi kalau nanti Dia bisa mengiur teratur Komplikasi kita bisa tahan Dengan berbagai program Pencangan Saya rasa mungkin Akan terjadi juga Keseimbangan disitu Walaupun memang nanti Ini apa namanya Butuh waktu ya Butuh waktu Tapi Sekali lagi memang Ya inilah tantangannya Di banyak negara Juga terjadi seperti ini Tantangannya Bahwa memang Akan terjadi mungkin Tantang-tantang Untuk tahap ini Karena memang ini Masih terjadi Belum menjentuh Semua Apa Keanggotaan ini Belum menjentuh Semua masyarakat Saya rasa mungkin Ya Oke Pak Duni Itu ya Ya Tadi kaitannya Dengan monitoring Pak Kita melihat ada Satu kasus yang Bapak ceritakan tadi Itu Dapatnya gimana Pak Baik Jadi Kasus seperti itu Kita umumnya dapatkan Pada saat kita melakukan Purus verifikasi ya Verifikasi Ya jadi Bisa gak Pak Kira-kira menggandeng Institusi lain gitu Untuk memperbaiki Sistem Pencegahnya Kemudian untuk Tadi untuk Early detection Kasus-kasus yang seperti itu Pasti Pasti Tentu Jadi Kalau Contohnya Yang kita ingin bangunkan Sekarang adalah Terutama kami fokusnya pada Pencegahan sebenarnya Jadi Pencegahannya kan tentunya Supaya ini fair Jadi kami pingin agar semua Provider kita itu Paham betul Apa-apa yang ada Dalam ketentuan undang-undang Nah oleh karena Contohnya kalau di DIA dan di Jateng DIA itu Kita Di Indonesia sebenarnya Kita kerjasama dengan Asdatun Dari Kejaksaan Kita asosiasasi Dan sekarang kita juga Kemarin ini kebetulan Hari ini ada Rekerdah Di Solo Saya dari Solo Tadi pagi Itu hari ini akan bicara juga Baris Krim Jadi kita di tingkat pusat Kita kerjasama dengan Baris Krim Porli Karena Baris Krim Porli Juga mungkin Karena ada koordinasi dengan KPK Melihat bahwa hal-hal ini Adalah hal yang Tanda peti Mungkin bisa Dikaitkan Walaupun tadi betul Memang kata Prof Laksono Undang-undangnya perlu kita Kita ini lagi Prof Kita elaborasi Dan kalau tidak salah juga Kemkes sudah membuat ya Pak Sekarang pedoman fraud Mudah-mudahan itu jadi Jadi batu Apalah Batu bijaan yang Baik sekali Untuk nanti pengembangan ke depan Seperti yang dibuat Di luar negeri itu Jadi memang Contohnya itu Kerjasamanya Kemudian Kami juga selalu Buat pertemuan rutin Dengan teman-teman Verifikator Jadi Kita mencoba Menyamakan pemahaman Karena kuncinya kan sebenarnya Adalah pemahaman koding Bahwa Koding ini Sesuai dengan Diagnosa ini Itu yang sering Karena Sebenarnya BPJS itu Verifikator tidak mencampurin Kenapa dokter emosi Periksa ini Enggak Jadi yang kita lihat adalah Ketepatan koding Dengan Dengan kondisi yang Didokumentasikan Di dalam rekam medik Walaupun kami juga Pernah menemukan Satu kasus Dimana Rekam mediknya Ternyata beda Dengan yang disampaikan Resume medis Yang disampaikan ke kami Itu beda dengan Yang ada di rumah sakit Itu juga kita temukan Ini agak lucu Padahal harusnya Kan tidak boleh Apa yang Di resume medis Itulah yang harusnya Sesama Terus kemudian Langkah berikutnya Kami juga Bekerjasama dengan Yang namanya Tim kendali mutu Kendali biaya Jadi Kita Bekerjasama dengan Organisasi profesi Itu kita sudah punya Tim kendali mutu Kendali biaya Yang salah satu Kewenangannya nanti adalah Dia bisa melakukan Audit medik Dan ini sedang susun juga Di kementerian Di tingkat kementerian Nanti Landasan-landasannya Untuk bekerja Dan juga Kerjasama dengan Dewan Pertimbangan Medik Kita punya juga Dewan Pertimbangan Medik Dimana kami nanti bisa Mendapatkan fatwa Berkonsultasi Dan sebagainya Ya mudah-mudahan sih Mungkin Saya berharap sih Suatu saat juga Bukan tidak mungkin Nanti seperti di Jerman Akan ada yang namanya Social Justice Apa? Social Court Artinya Ada mahkamah sosial Dimana nanti Kalau ada pertentangan Tentang fraud Dan sebagainya Itu akan diputuskan oleh Para hakim yang ada di sana Karena Sewaktu saya magang itu Saya ada kasus Waktu itu Antara AUK Sebagai badan insurans Dengan satu rumah sakit Mereka ini bertemu Di social court Itu mereka saling Saling ini ya Seperti itu Oke Kalau kaitannya dengan Peran PKMK Kira-kira apa Pak Yang bisa dilakukan Terutama untuk yang Operasional tadi Baik Jadi peran PKMK Ini menurut kami Sangat penting juga ya Jadi karena contohnya Kami tentunya Butuh masukan-masukan Artinya Agar inovasi yang kami buat Itu tentunya Tidak Tidak keluar dari pakem Yang Atau tidak keluar dari Teori-teori yang Ada gitu Jangan Mungkin kita buat inovasi Tapi ternyata dampaknya Tidak banyak gitu ya Jadi itu Contohnya kemarin itu Kita juga Pelatihan Apa Froud ya Blended learning Froud itu memang Sangat bermanfaat Kalau menurut saya Karena saya memantau Percakapan teman-teman Yang Yang mengikuti program itu Mereka sangat semangat sekali Dan itu juga Salah satu Salah satu Apa Membangun awareness Di internalnya BPJ sendiri Bahwa Froud itu Ada Froud itu adalah Bagian dari Dari kita yang tidak bisa Kita lupakan Dan harus kita rawat Supaya dia jangan berkembangkan Gitu ya Ibaratnya bakteri di mulut kita Kalau kita tetap gosok gigi Jadi Nah Jangan lupa gitu Kalau kita lupa gosok gigi Nanti gigi kita bolong semua Nah itu Itu hal yang positif Saya lihat Dari kawan-kawan Waktu mereka berdebat Berdiskusi tentang Topik hari ini Jadi biasanya setelah Ketemu berulang sana Ngomong Di WA itu Wah tungtang tungtang HP saya Hampir habis baterai Wah ini Membahas Jadi Saya Saya karena di Jogja Nah ini mungkin ada Beda juga Ada equity-nya juga Froud ternyata Di Jogja Karena banyak kegiatan Saya tidak sempat Membalas Jadi kalau di sana Yang di Barabai Di Puncak Jaya Mungkin karena tidak banyak Kegiatan aktif Saya lihat Kalau di Jogja Saya tidak bisa Saya cuma lihat Saya lihat Wah ini Ternyata pertama Saya lihat dampaknya itu Membangun awareness Ini penting Karena dengan Pemahaman yang sama Nanti penyampaian keluar Ke provider juga bisa sama Jadi jangan nanti Provider juga merasa Saya ini Di sana saya dengar lain Sini lainnya Gimana sih gitu Jadi Itu yang Dampak yang paling Dini yang saya bisa lihat Dari Itu lah Kerjasama dengan KPM AK Terima kasih Pak Duni Kalau menurut Pak Asep Isu-isu JKN ini Cukup seksi ya Pak Untuk diteliti Kalau Semeru Gimana Pak engagementnya Dengan isu ini Baik Pak Jadi Kalau Kembali ke Semerunya dulu Kami kan memang Fokus di masalah Sosial ekonomi Khususnya masalah-masalah Yang berkaitan Dengan kemiskinan Jadi sebenarnya itu Entry point kami Masuk ke berbagai sektor Termasuk Pendidikan Kesehatan dan sebagainya Jadi Kami pun ikut Concern dengan masalah JKN ini Karena memang sejak awal Tugas pertama kami Misalnya Dulu adalah Memonitor program JPS Sekarang pun kami Kebetulan punya satu studi Yang Bekerjasama dengan UNICEF Untuk melihat Lesson learn dari Satu tahun pertama JKN ini Dengan mengambil sampel Di 9 kabupaten kota Mudah-mudahan Dalam pertengahan tahun Sudah bisa Selesai Oke terima kasih Pak Mungkin dari floor Ada yang ingin ditanyakan Isu JKN dan WPJS Oh silahkan Pak Endro Silahkan Pak Endro Bahwa Primi Gravida kok Perlenketan Kalau itu langsung Dinyatakan fraud Itu Saya Apa namanya Mempertanyakan Verifikatornya Karena bisa itu Perlenketan pada Primi Gravida Mungkin dia TB Mungkin dia Adnexitis Jadi ini Ini mempertegas Yang disampaikan Apa namanya Pak Endro Tadi bertanya Apakah menggandeng Dengan institusi lain Nah ini saya melihat Ini kaitannya Bahwa BPJS Kayaknya Kurang melibatan Klinisi Itu aja Itu nanti Akan kelihatan Sampai ke Mana-mana itu Kurang terlibatannya Misalnya aja Tadi fraudnya Kan itu dikatakan Aneh ya Karena Primi Gravida Perlenketan Padahal itu enggak Kalau itu Verifikatornya Apa namanya Wawasannya Luas banyak Enggak Tapi ada satu hal Yang Ini juknya Juknya klinisi ya Hemorrhoid itu Tarifnya rendah Hemorrhoid itu ambil Kalau klinisinya Mau Macem-macem Dia tulis aja Binaik Soft tissue tumor Dengan radical Excession Tarifnya jauh lebih tinggi Itu pak Itu enggak bisa Dikatakan fraud itu Yang bisa tahu fraud itu Hatinya klinisinya itu Nah ini Ini makanya Ini menunjukkan Makanya Klinisi yang paling Di depan itu Itu Tidak terlalu Dilibatkan Contoh yang Contoh satu lagi ya Yang paling Apa namanya Paling Jelas Itu Serkumsisi itu Tarifnya Serkumsisi sunat Itu tarifnya lebih tinggi Dari operasi apendik Terima kasih pak Terima kasih pak intro Jadi Poinnya Bahwa Case itu Mungkin dari sudut Pandang yang lain Dikatakan bisa umum Gitu pak duni Ya Jadi mungkin disini juga Peran pkm kan juga Besar ya Untuk bagaimana Menjadi bridge Antara klinisi Dengan BPJS Karena kita ada Pool klinisi Juga disini Mungkin pak Nevi bisa Kasih komentar sedikit Ya terima kasih Komentar tentang Fraud tadi Kita memang belum punya Sistem ya Sistem Pencegahan Deteksi dan Penindakan fraud Jadi kalau tadi Sebut mungkin Saya setuju pak Bersebut potensi fraud dulu Kemudian nanti Perlu di Investigasi Untuk melihat apakah ini Betul fraud atau tidak Tapi kita tidak punya Belum punya ya Belum punya instrumennya Nah ini mungkin Saya ingin bertanya ke Pak Asep Ya dari Smeru Tadi menegaskan pertanyaan Pak Andre Seksi atau tidak Begitu Kalau kita lihat kemarin Ada tanda tangan Pak Presiden di Malaysia Heboh kita kan Tentang Industri mobil itu Langsung dibahas Panjang lebar Begitu Tapi kalau tentang Kasus kemarin Bayi yang Atresia bilier Yang harus Cangkok hati Itu cuma sehari Itu hilang Beritanya Begitu Maksud saya Pertanyaan Pak Andre tadi Apakah betul Para politisi kita Itu tidak tertarik Dengan Detil tentang Mutu pelayanan sehatan Karena itu sangat detil Seperti yang diceritakan Pak Andre itu Detil Tidak terlalu Tidak terlalu Menarik Dan mudah dipahami Secara general Seperti industri mobil Misalnya Atau misalnya Kalau kemiskinan di Nabire Misalnya seperti itu Yang kedua Pertanyaan saya ke Pak Asep lagi Tadi di awal sesi Pak Asep mengatakan Kalau di Smeru itu Tidak terbiasa Bukan tidak 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 mengambil jalan Melakukan publikasi ya Tetapi langsung Masuk ke pengambil keputusan Melakukan advokasi Ke pengambil keputusan Kalau saya bayangkan Itu jadi Semacam pembisik Begitu Mungkin Menurut Smeru Betul kontennya Kemudian Akhirnya karena bisa Di advokasi langsung Bisa terbit Sebuah kebijakan Tapi Apakah Akuntabilitas Untuk masyarakat Bahwa apa yang dibisiki Itu betul atau tidak Bagaimana caranya Karena kami punya pengalaman Pada waktu Tentang fraud ini Pak Kita lakukan sosialisasi Kita lakukan Penulisan-penulisan Dan itu banyak sekali Komentar-komentar negatif Mulai dari Regulator Sampai para klinisi Termasuk kayak Pak Indro tadi Begitu Tapi itu Menjadikan itu teruji dulu Sebelum nanti Akhirnya betul-betul Diputuskan oleh Pengambil keputusan Untuk membuat Sebuah kebijakan Nah apakah Akuntabilitas seperti itu Ada di Smeru Terima kasih Pak Andri Terima kasih Pak Nefi Ini Pak Asep ada Beberapa pertanyaan Mungkin saya jawab dulu Sebelum nanti Pak Doni Pak Asep dulu ya Baik Yang pertama Mengenai masalah Seksi atau tidaknya Persoalan JKN ini Kalau saya sih Melihat begini Jadi apa yang Rame di media Masa itu Itu belum tentu Sebenarnya Sesuatu yang Penting untuk kakyat Jadi biasanya Rame di media itu Kan ada unsur Sensasionalnya Atau Karena ada unsur Politisnya Atau karena ada Sesuatu yang Sangat keliru Masalah Mobnas itu Menjadi rame Kalau menurut saya Bukan persoalan Program mobil Nasionalnya Tetapi bagaimana Itu dilakukan Siapa yang Diuntungkan Kan seperti itu Nah kalau JKN ini menurut saya Masalah serius Jadi memang Selama BPJS Tidak melakukan Suatu kesalahan Yang sangat fatal Di dalamnya Saya kira itu Tidak akan menjadi Berita seperti Apa Yang etrafaganza Di media Masa gitu Tetapi Sebagai suatu Isu yang serius Saya kira Di setiap Instansi Apakah itu Di eksekutif Ataupun legislatif Saya yakin Akan ada orang-orang Yang secara Menseriusi juga Persoalan ini Karena Mereka menyadari Pentingnya ini Untuk kepentingan Bangsa secara keseluruhan Jadi menurut saya Ini apa Media masa Tidak bisa kita jadikan Sebagai indikator Dalam ini Yang kedua Persoalan Akuntabilitas Dari studi-studi kami Mungkin Saya keliru tadi Jadi bukan Kami tidak melakukan Publikasi Kami melakukan publikasi Dan sangat terbuka Kalau Bapak buka Website Semeru Itu semua Hasil studi kami Ada di situ Termasuk Policy brief Yang kami buat Semua ada di situ Kami juga Melakukan diseminasi Dalam bentuk lain Seminar-seminar Seperti ini Regular kami lakukan Secara terbuka Kepada publik Yang tidak kami lakukan Adalah Menarik Coverage Dari media masa Jadi Akuntabilitas Dari studi-studi kami Itu bisa sangat Diterung jawabkan Karena itu Sudah didiskusikan Dengan orang-orang Yang menurut kami Serius di dalam bidang itu Jadi tidak Tidak secara umum Di media masa Karena seringkali Kemudian Diskusinya menjadi Tidak produktif Ada beberapa Studi kami Yang Mungkin karena Dianggap Ada nilai Market-nya Ada nilai jualnya Ada nilai sensasinya Kemudian muncul Di media masa Dan saya lihat Kemudian Diskusinya menjadi Tidak produktif Misalnya dulu Kami menemukan Kan Di Jakarta ini Ramai sekali Masalah Supermarket Yang bertebaran Kemana-mana Membunuh Pasar tradisional Kemudian kami Melakukan studi Apakah betul Hal itu Terjadi Tertanya kami Menemukan Pasar tradisional Itu mati Bukan karena Supermarket Tetapi karena Pengelolaan internalnya Yang sangat buruk Jadi kalau orang Ada alternatif Yang lebih baik Mereka akan pergi Kesana Apalagi dengan Masyarakat yang Pendidikannya Ekonominya Makin berkembang Mereka akan mencari Tempat yang lebih Konvinien untuk belanja Nah studi ini Ternyata ditangkap Oleh beberapa Media masa Itu diskusinya Luar biasa Terakhir-terakhirnya Kami dituduh Memutarbalikan Fakta Berbohong Intinya Nah itu jadi Saya lihat ini Tidak produktif Tapi untungnya Policymaker Yang berkaitan Dengan hal itu Tidak sependapat Dengan media masa Dan mereka Bisa menerima Masukan-masukan kami Dan bisa mengadopsi Rekomendasi kami Terima kasih Jadi media masa Itu punya dua Mata juga Pak Kapan kita harus Share dengan mereka Kapan kita harus Silent Juga harus ada Strateginya Betul Jadi kami sendiri Pernah mencoba Engage dengan media masa Disusi dengan mereka Jadi Kita Tidak boleh berasumsi Bahwa media masa itu Objektif Netral Tidak punya kepentingan Mereka secara jelas Mengatakan bahwa Kami punya agenda Dan kami punya frame Sendiri Apapun itu Akan kami sesuaikan Dengan frame kami Itu pernyataan Mereka sendiri Pak Oke Terima kasih Mungkin satu lagi Dari floor Silahkan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Siti Nur Jainab Ini kepada Pak Pak Doni BPJS Jadi Tadi saya Saya tertarik Dengan Bapak Sudah mengatakan Bahwa Kabar Eskrim Sudah mulai Melirik JKN Ini Mungkin Saya gini Kalau dengan KPK Ini kan Sepertinya kan Dalam rangka Promotif Preventif Jadi supaya Nanti jangan sampai Menjadi Kasus Jadi Sejak awal itu Bagaimana Supaya terjadi Ada Upaya-upaya Pencegah Pencegahan Tapi kalau Sudah Baris Krim Sudah Melirik Ini Untuk Hati-hati Jadi Karena ini Masih Kan Awal Yang namanya JKN Awal Saya teringat Untuk Jamkesmas Awal juga Jadi banyak Dulu Dokter-dokter Rumah Sakit Dokter Rumah Sakit Kuskesmas Disibukan oleh Dipanggil oleh Kejaksaan Dulu Hanya karena itu Karena belum jelasnya Atuan-atuan main Jadi memang kasihan Ya memang sih Tidak ada yang Masuk penjara Tapi kan Menghabiskan waktu Yang cukup banyak Hanya untuk Dipanggil-panggil Panggil-panggil Hanya untuk itu Sehingga waktu Efektif untuk bekerja Sesuai dengan Fungsinya itu Menjadi Sangat terbatas Jadi mohon pak Bagaimana Preventif oleh BPJS terhadap Baris Krim Dan juga nanti Kejaksaan Biasanya mereka Kalau lihat Melirik uang banyak Itu langsung Melirik Mohon maaf ya Saya Banyak pengalaman Tentang itu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kenapa Pak Doni Kaitannya dengan Kenapa kok Tiba-tiba kita langsung Masuk ke Baris Krim Ya boleh Sekalian dengan Yang Pak Hanevi Jadi Prinsipnya Bu Siti dan Pak Hanevi Pak Hanevi Pak Indro Pak Indro ya Jadi BPJS itu Sekarang fokusnya Pada pencegahan Jadi bukan Pada penindakan Karena memang Kesepakatan kita Dengan kerjasama kita Dengan KPK Juga Kita akan fokus Pada pencegahan Dan caranya bagaimana Supaya nanti Jangan ujuk-ujuk Baris Krim Intervensi dan sebagainya Nah makanya kita Libatkan mereka Setiap pertemuan Kita libatkan Kita Adakan diskusi Supaya mereka juga Paham bahwa Oh ya Ada Ketentang seperti ini Jadi tidak ujuk-ujuk Langsung Ya seperti itu Dan KPK Dan Baris Krim Kemarin sepakat Kalau saya tidak salah Itu bahwa memang Ini tahapannya adalah Tahapan untuk membangun sistem Ya Problaksana juga Saya rasa sudah 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 sangat Paham tentang itu Ya kita membangun sistem Supaya nanti Jangan sampai Kita tidak Tentunya tidak mau juga Di tengah Kita kekurangan supply Malah kita Habiskan supply kita Jangan gitu Itu jangan juga Tapi kita kan Minta agar Apa yang kita Keluarkan itu Bisa di Pertanggung jawabnya Bisa di Kita Pertanggung jawabkan Dengan baik lah Kuntabilitasnya bisa Karena kan terus terang Luar biasa Biaya yang kami bayarkan itu Jadi kami di Jogja sendiri Setahun kemana Sudah habis 1,2T Jadi kalau Katakanlah 1,2T itu Menurut teori 10% fraud Berarti kan Sudah ada Sekitar berapa itu 120M Yang tanda petik Mungkin Harusnya Bisa ditambahkan Ke tahun ini Yang nanti Kalau ada tambahan Kita bisa tingkatkan Manfaat ke peserta Kan begitu Sebenarnya Intinya itu aja Jadi tidak Apa Namanya Bukan dalam petik Memang kita akan Menginginkan teman-teman Oh enggak lah Justru saya Saya pribadi Saya enggak mau Karena justru tadi Kita justru sekarang butuh Akses yang banyak Oh malah kita kurangin Itu ya Report kita nantikan Tapi memang betul Hal ini tidak bisa juga Ya kami juga mungkin Banyak dibantu oleh Teman-teman di KPMHK Untuk membangun kesadaran Bahwa fraud ini juga memang Enggak bisa kita nafikan Memang ada Dan itu terjadi di seluruh dunia Memang ya Ya memang Semua orang Berupaya memaksimalkan Utilitasnya Itu hal yang Yang normatif ya Siapapun ya Pasti kita ingin Agar apa yang kita Prolukan lebih banyak Itu hal yang normatif saja Nah kemudian tadi Terkait dengan Soal penelenggapan dan sebagainya Jadi mungkin saya perlu Klarifikasi lagi Bahwa kalau Mungkin saya tadi lupa Mengatakan bahwa Sebatas ini yang saya katakan Adalah kasus terindikasi fraud Maka saya katakan tadi Di silai yang red flag Kalau di silai kami itu Red flag Jadi bendera merah Tapi bendera merah Bukan karena kebetulan Lagi datang yang merah itu Enggak Tapi Yang bulanan itu Enggak Tapi ini bendera merah Jadi kita nandain lah Nandain Satu, dua, tiga, empat Karena memang Kalau ini kan kita harus Melakukan apa Membuktikan Kesengajaannya ini Dan ini tidak gampang Membuktikan Niat ini kan repot nih Membuktikan niat Karena kan gak ada yang bilang Oh saya memang berniat Enggak ada Bisa jadi juga Karena kesalahan Karena gak tahu juga bisa terjadi Jadi kita Nomenklaturnya adalah itu Yang dikasih Dan tadi dikatakan Kita tidak melibatkan kondisi Kita libatkan Jadi Contohnya Kalau ada memang kasus Yang kami tidak Yang mungkin kami Dapatkan Kami akan konsultasikan Dengan teman-teman Di rumah sakit Pertama dengan kodernya Terutama Nanti kan kita tanyakan Kenapa dikoding ini Karena gini Kita juga perlu pahami Bahwa Tidak semua Penulisan diagnosa itu Akan berdampak pada biaya Kan gitu Tidak harus katakan Ada pelengkutan Terus ada tindakan Dan sebagainya Itu yang paling penting Sebenarnya itu Bukan Bukan semua Pencatuman diagnosa Harus ada biaya yang keluar Kan tentu juga Bisa jadi juga Resource-nya pada waktu itu Kan tidak untuk itu Tapi fokus pada yang Yang pertama Katakan Karena untuk kasus ini Resource-nya Tergolong sebagai Secondary Diagnosa Kalau tidak salah Waktu itu ya Jadi Bersama dengan Candra-Candra ini Termasuk Verifikator kita Yang sudah Malam lintang Jadi di dunia persilatan Verifikasi Jadi Itu Jadi Tidak selalu Serta merta Semua diagnosa itu Berdampak pada Pada biaya Jadi itu yang perlu kita Apa Pahami bersama Bahwa gak harus nih Dampak biayanya Enggak Enggak Belum tentu juga Jadi itu Jadi Kalau memang nanti kami Agak Mungkin Setelah ketemu Verifikator Dan rumah sakit Kita tidak Sepakat Kita akan bawa ke DPM Dan sekarang pun Kalau ini gak sepakat Kita bisa sampaikan kantor pusat Kantor pusat akan Bekerjasama dengan NCC Untuk memutuskan Apakah coding ini Memang Layak Dimasukkan ke dalam itu Sehingga berbuah pada biaya Kan itu Ini jadi sudah ada mekanisme lagi Dibangun dengan Kemp Cash Jadi kalau Tidak Selesai disini Kita bisa Eskalasi ke pusat Nanti biarlah NCC yang memutuskan Karena NCC yang mungkin Mempunyai keahlian ini Jadi ya Ini memang kan selalu jadi Jadi Apa Diskusi Terus menerus ini Sampai kapanpun Karena yakinlah Amerika sudah membangun sistemnya Ya Pro ya Sudah puluhan tahun Tetap jadi Diskusi panjang Tapi ya gak apa-apa Pelan-pelan kan Kita akan belajar Menemukan mana yang Masuk clear Mana yang masuk Abu-abu Mana yang gitu Mungkin itu Makasih Pak Lakshoro mungkin ada tanggapan Ya ini menarik ya Jadi Nah Untuk yang Tadi Pak Nefi Mungkin belum Menyajikan ini ya Harapan dari kita Pak Jadi Dengan kasus yang dikatakan Pak Duri tadi Ini kita bisa melihat Bahwa ada sekitar Terlalu 120 miliar Ya Itu Atau 5 persen Ya 60 miliar Ya setiap tahun Yang mungkin potensial Untuk WIS Apa Hilang ya Nah sekarang memang Pertanyaan menariknya Seperti Kalau kita tanya DPU ya DPU itu Untuk bangun jembatan Yang sama Bangunannya Gedung yang Biasa saja Itu selalu ada Independent Evaluator ya Atau Aksesor Independent Pak Tadi seperti Pak Indro Sebagai Klinisi di rumah sakit Dan BPJSU Mungkin sudah ada Semacam Dua pihak yang Frontal Tabraan ya Nah Sekarang Siapa yang menjadi Tanda kutip ya Wasit Yang independent Nah tentunya Ini Ini dinas kesehatan ya Dinas kesehatan Yang harusnya Menjadi semacam Wasit Atau Apa Apanya ya Nah ini Yang mungkin kita perlu Untuk betul-betul yield Pak Doni Dan juga teman-teman Di sini ya Jadi yang saya katakan Pada saat Pembukaan tadi ya Itu memang kita perlu Untuk melatih juga Seluruh Indonesia Hal ini Pak Nah Tapi saya berharap Mungkin ada Prof. Uud Di sini ya Ini Bisa nggak Pak Doni Di DIA itu Itu dicoba Pak Sistemnya Jadi Pak Hannevi sudah Membuat polisi brief Untuk Kemenkes Pak Sudah ya Bahwa sistemnya itu Data yang Red flag tadi Pak ya Pasca verifikasi Yang jumlahnya Ratusan ribu Barangkali ya Itu dilihat Red flagnya Dan ketika Butuh investigasi tadi Itu akan Memanggil Tim independen Pak Dari luar Jadi jangan BPJS sendiri Nanti akan dituduh Apa Sebagai Bias ya Sebagai pro BPJS Tapi juga bukan Masjid sendiri Nah Prof. Uud sudah lama Membina Ada badan mutu ya Datang nggak ya Badan mutu di sini ada Bu Bila Bu Berta ada Oh Berta ya Nah Apakah badan mutu itu Bisa dikontrap Untuk menjadi Tim investigator Jadi kita coba Apa ini Jadi independen dan Dia bekerja atas Sumpah juga Pak Yang nanti misalnya ya Ini misalnya Pak Dan badan mutu juga Nggak punya Spesialis juga Nggak punya Tapi misalnya Tapi misalnya untuk Auditing tadi Adanya Apa Operasi Bedah perut yang Tadi yang Pak Indro katakan Itu meragukan ya Nah BPJS kemudian Ngontra orangnya Pak Indro Selama 2 atau 3 hari Untuk mengaudit Atas nama Badan mutu Yang Direkomendasi oleh Dimkes Provinsi Dibayar seperti itu Untuk Membuat semacam Bener nggak itu Sampai buka Kerekamediknya Pak Sampai forensic Investigation Untuk kerekamedik Nah Sehingga dengan Anggaran ini Yang rugi Yang potensi Loss 60 sampai 120 miliar tadi Itu ada usaha Untuk mengembalikan Pak Ya Karena kalau tidak Nanti saya khawatirnya BPJS Sudah akan Sudah tahu Ada potensi Loss Kenapa Kalau tidak Dicegah Dengan Dan usaha pencegahan Pasti juga ada Costnya ya Taruh lah Costnya 1 miliar Setiap tahun Di Jogja misalnya ya Atau setengah miliar Tapi itu bisa Mengurangi Loss 60 miliar Jadi cuma 30 miliar Kan ada untungnya Pak Nah sehingga pada akhir tahun Nanti akan diumumkan Bahwa ini loh Loss yang kita bisa Apa Cegah Dengan Membiayai Badan mutu Tadi Taruh lah 100 juta Atau 300 juta Atau berapa ya Kita bisa Mencegah Loss sekitar 100 miliar Atau 50 miliar Atau 20 miliar Berani nggak Pak Doni kita bikin Action nih Pak Apa perlu harus dari pusat Untuk membuat Apa Keluarkan ini Kita piloting disini Pak Piloting disini Baik Prof Lossonan Terima kasih Pak Amat sabar dulu ya Iya Pak Ijin dulu Pak Gini Baik Prof Saya rasa Kalau saya pribadi Saya sangat mendukung Prof ya Karena memang Yang namanya Antisipasi Anti-frout Ini kan banyak Modelnya ya Kalau yang pencegahan Kalau ini kita Biasanya yang Kalau Menafkan Namanya Frout Contractor Kalau asal saya Frout Contractor Ini kan biasanya dia Retrospective ya Mainnya dia Kalau yang Prospective Biasanya dengan Membuat cap Jadi di cap Rumah sakit Pokoknya Alokasi budget 20 M Lebih dari ini Tanda tanggung sendiri Dan itu banyak Dilakukan di Eropa Kalau saya nggak salah Di cap Di cap Namanya Di cap Itu tentunya Capping dibuat Berdasarkan experience Yang sebelum-sebelumnya Jadi Atau Kalau di Jerman itu Dia bayar ke Asosiasi Asosiasi yang mengatur Mainnya itu kan Antara primer Sekundernya Nah kalau Kalau kontraktor Saya setuju Setuju ya Karena kalau cap Rasanya memang Kemarin kita coba Analisa juga Di BPJS Kalau kita pakai cap Rasanya pasti akan Banyak ini nanti ya Banyak apa-apa mungkin Banyak penolakan ya Tapi kalau Frout Contractor Mungkin saja Tapi nanti memang Kalau mau bikin File Project Tentunya harus Dari pusat juga Karena kan ada Pendanaan nanti Tentunya yang kita akan Alokasikan kepada Frout Contractor Katakan Berapa persen Karena tentu butuh Biaya itu operasionalnya Terutama nanti itu Untuk analisis kasus Dan sebagainya Ya bisa Prof tidak masalah Tapi nanti mungkin Tetap harus dapat Aksetasi dari kantor pusat Tapi kita bisa bikin Proposal kecilnya dulu Untuk disampaikan Bisa saja Tidak masalah Karena memang Saya rasa Warna tentang Frout kan Sudah mulai Berkembang Terlihat dari website Website dari Frout yang paling banyak Dilihat Oke Bapak Ibu mungkin Ada lagi Dari sayap kanan Kayaknya masih Silent Apa efek dari Makanan tradisional Tadi di luar Oke Nah sekarang Pak Doni boleh Istirahat dulu Ini karena Banyak pertanyaan Ini kaitannya Dengan Pak Ahmad Banyak bencana nih Pak Jawa Tengah ada Kemudian di Ini kira-kira Seberapa efektif nih Pak Hospital Disaster Plan Yang sudah dikembangkan Selama ini Kebetulan PKMK kan Banyak terlibat Di dalam Upaya-upaya Pengembangan Nah kira-kira Pemanfaatannya Sudah sejauh mana nih Pak Terima kasih Mungkin Saya akan mencoba Untuk mundur Ada momentum Yang kemudian Kita harus pegang Dan kemudian Ini yang menjadi Acuan ke depan Untuk Untuk pengelolaan Terima kasih telah-kira Terima kasih telah-kira Terima kasih telah-kira